Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas IPA apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya oke teman-teman sudah siap mau belajar bareng kelas IPA ya kita kali ini mau bahas soal USBN Ujian Sekolah Berstandar Nasional IPA SMP tahun 2019 part pertama oke saya ceritain sedikit tentang USBN ya jadi 2 tahun lalu soal USBN ini dibuat berdasarkan kesepakatan atau hasil diskusi guru-guru per wilayah masing-masing misalkan wilayah kecamatan ini atau wilayah kecamatan ini dan sebagainya tuh jadi soalnya hasil rembukan 2 tahun lalu dengan standarnya apa namanya disebutnya standar harus berstandar nasional dengan kisi-kisi yang sudah disesuaikan oleh pemerintah jadi pemerintah ngasih kisi-kisi kemudian guru-guru melakukan musyawarah membuat soal bersama-sama nah itu 2 tahun lalu tahun kemarin tahun 2019 ini soal ini kemudian diserahkan kepada sekolah masing-masing tapi ada beberapa persen soal yang dititipkan oleh pemerintah itu ya jadi ada beberapa soal yang soal itu sama semua di semua wilayah tidak boleh diubah nah ada beberapa nomor yang seperti itu sisanya nomornya adalah itu kewenangan guru masing-masing sekolah gitu ya nah sebelum dimulai sebelum kita cek soal tahun lalu seperti apa kita buka dulu dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim nah ini soal di salah satu sekolah di wilayah Jakarta Timur ya penampakannya seperti ini yang saya punya oke kita langsung saja cek ke nomor satu besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu oke untuk mengecek jadi soal ini tuh minta kita mengetahui besaran turunan apa jika besaran pokoknya diketahui tuh ya ini besaran pokok yang diketahui adalah panjang dan waktu nah besaran turunan apa sih yang bisa didapatkan dari ini nah langkah pertama yang paling mudah adalah kita lihat dari satuannya oke kita jabarin dulu panjang ini satuannya meter selain meter bisa sentimeter bisa kilometer ya tapi SI nya satuan internasionalnya adalah meter waktu SI nya adalah second tapi bisa jam bisa juga menit oke nah kita tinggal cek nih yang mana yang gabungan panjang dengan waktu atau gabungan meter sama second langsung kelihatan ya jawabannya ini kilometer per jam betul ya panjang dengan waktu kan kilometer satuannya panjang jam juga waktu dan yang ini meter per second gabungan dari panjang dengan waktu ya meter per second kuadrat atau percepatan kecepatan dan percepatan jadi jawabannya 4 dan 1 oke mudah kan next kita ke soal nomor 2 perhatikan skema berikut wujud padat dan proses mencair oke ini juga mudah ya teman-teman lihat ini ada skema perubahan wujud nah ada ada nomor-nomor yang belum diketahui ini apa tapi ada yang sudah diketahui nih ini menyublim ini peristiwanya mengembun nah yang kita tahu mengembun ini peristiwanya dari gas ke cair ya mengembun itu kan kemudian menjadi tetesan embun cair asalnya dari gas tuh jadi R ini adalah kita tulis ini gas yang ini sudah pasti tadi cair kalau yang ini gas ini cair udah pasti di sini P adalah padat tuh ya gak mungkin di sini cair lagi oke berarti yang padat dia minta padat nih yang padat adalah yang P yang P cuma di A udah pasti ini ya tapi kita coba cek bener gak sih mencair katanya nomor 2 nomor 2 dari P ke Ki dari padat ke cair betul mencair dah berarti kita makin yakin ya memang jawabannya betul yang ini oke next ke nomor 3 larutan yang bersifat asam oke ini adalah materi kimia ya oke asam dan basah ini bisa diuji dengan lakmus kertas lakmus asam kan huruf belakangnya M ini yang paling gampang ingatnya maka dia berubah lakmusnya jadi merah warna lakmus biru berubah jadi merah lakmus merah ya tetap merah oke yaudah kita tinggal cek ini cara bacanya gimana ini lihat disini lakmusnya ini ada tulisan lakmus di bawahnya biru artinya ini lakmus biru begitu dicelupkan warnanya jadi biru kalau jadi biru berarti dia basah berarti bukan ini lakmus merah nih lakmus merah kemudian berubah jadi biru ya ini juga basah bukan ini lakmus biru berubah jadi merah asam ya lakmus merah tetap merah berarti betul jawabannya 3 dan 4 tuh gampang ya tinggal lihat perubahan warnanya oke kalau asam merah ingat kalau biru adalah eh sorry kalau basah adalah biru sementara untuk garam atau netral tidak mengubah warna lakmus ya jadi tetap next kita ke nomor 4 ozon atau O3 merupakan salah satu zat yang banyak terdapat di lapisan stratosfer bumi menipisnya lapisan ozon akhir-akhir ini menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup di bumi seperti makin banyaknya manusia yang terkena kanker kulit dan katarak mata berdasarkan ilustrasi dapat disimpulkan bahwa ozon merupakan pilihannya atom, ion, molekul unsur atau campuran kira-kira O3 yang O3 ini berarti gabungan dari O-nya ada 3 O-nya ada 3 berarti itu adalah molekul unsur ya gabungan dari atom yang sama kita review sedikit molekul unsur adalah gabungan atom yang sama sementara gabungan atom yang berbeda namanya molekul senyawa atom ini adalah unsur tunggal sendiri ya tuh misalkan O yaudah O aja tapi kalau O2, O3 itu gabungan disebutnya molekul unsur ion ini adalah atom yang bermuatan tuh ya jadi kita lihat sininya aja nih udah pasti belakangnya benar molekul unsur yang melindungi bumi dari sinar UV udah berarti betul ya gampang kan jadi kita lihat kata kuncinya tuh sebenarnya ini aja kita udah langsung tahu jawabannya next ke nomor 5 Ahmad menendang bola dari P ke Ki seperti pada gambar oke ada gambarnya ya gerak bola pada lintasan 1, 2, 3 oke jadi sambil dibayangin kalau bola ditendang kemudian diturunan kira-kira bolanya makin lambat atau makin cepat betul makin cepat maka disebutnya dipercepat ya kemudian bolanya nanjak kira-kira makin lambat makin cepat betul betul berarti dia diperlambat kemudian ketika tempatnya atau tanahnya rata ya tuh menggelindingnya di dataran yang rata maka ini namanya masuk GLB gerak lurus peraturan jadi kecepatannya tetap tuh ya berarti jawabannya yaudah tinggal kita cari nih yang cocok dipercepat diperlambat GLB betul berarti yang A oke gampangnya ini pakai logika next ke nomor 6 oke ini soalnya kesannya gimana gitu ya padahal ini gampang loh oke kita baca seorang siswa merancang sebuah saklar alarm dengan menggunakan bimetal yang akan menghidupkan alarm ketika terjadi kebakaran wah mantep nih ya siswanya luar biasa nih tuh bikin saklar kalau ada bikin saklar alarm kalau ada kebakaran nanti alarmnya bunyi gitu ya keren nah dia bikin saklar ini dengan memanfaatkan bimetal tersusun dari logam P dan Ki supaya alarm berbunyi saat terjadi kebakaran syarat yang harus dipenuhi oke ini ada logam P ini lihat disini ya supaya dia bunyi ini yang coklat-coklat ini warnanya coklat ini dia harus nekan ke yang ini di bawah yang orange ini jadi begitu dia nekan maka nanti bunyi gitu ya nah supaya ini nekan bunyi maka bimetal ini harus melengkung melengkungnya kemana kira-kira melengkung ke atas begini atau melengkungnya ke bawah iya betul ke bawah ya jadi kita coba gambarkan yang biru kemudian yang kuning jadi yang biru di luar ya lihat nih biru di atas ini saya gambarnya mohon maaf tapi maksudnya paham ya yang biru adanya di bagian atas kemudian yang kuning adanya di bagian bawahnya kuning di bagian bawahnya nah kalau ini sekilas kan kelihatan ya biru sama kuning supaya melengkung begini maka otomatis yang akan paling panjang yang mana kira-kira betul yang biru maka kalau biru yang paling panjang artinya ya koefisien muaibnya si logam P lebih besar daripada logam Q tuh ya tuh P nya lebih panjang daripada Q ya jadi jawabannya yang B koefisien muai panjang logam P nih karena P lebih panjang berarti koefisien muai panjang logam P nya pasti lebih besar karena dia linear koefisien muai panjang siapa yang lebih besar maka dia jadi logamnya lebih panjang ketika dipanas dan oke tuh logika ya ini logik banget next kita ke nomor 7 perhatikan gambar berikut seseorang bermain ski meluncur dari posisi A oke ini ada yang main ski nih jika masa orang tersebut 60 dan gravitasinya 10 maka besar energi kinetik oke yang kamu tau energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat gitu kan tapi disini gak ada v tidak ada kecepatan nah pada seperti ini energi kinetik yang berlaku rumusnya adalah seperti ini masa kali gravitasi dikali H pertama tinggi yang pertama dikurang tinggi yang kedua tinggi posisi awalnya dikurang tinggi posisi akhirnya tuh ya nah kita tinggal masukin ya masanya 60 si orang ini gravitasi 10 tinggi yang pertama 50 nih dari sini kemudian tinggi yang kedua sampai di B kan katanya berarti 10 maka 50 kurang 10 40 ya 600 x 40 24 ribu jol oke gampang kan next kita ke nomor 8 oke ada 3 anak bermain tarik tambang jika usaha oke ini kata kuncinya usaha jadi kita pakai rumus usaha ya yang dilakukan ketiga anak adalah 200 jol jadi usahanya 200 jol nih dan pita berpindah sejauh 1 meter pitanya pindah sejauh 1 meter ke arah Ani dan Adi ke arah Ani dan Adi berarti Ani sama Adi menang nih ya maka besar gaya Ani dan Adi oke kita cek dulu rumusnya usaha W sama dengan F kali S W adalah usaha F nya adalah gaya S adalah perpindahan oke W nya ada 200 jol perpindahannya ada 1 meter kita mau cari gayanya Ani sama Adi jadi F nya yang kita cari F nya adalah W bagi S maka 200 bagi 1 200 newton nah F ini adalah resultan gaya atau F total dari 3 orang ini nah ya kalau dia narik kesana yang ini narik kesini berarti Ani sama Adi satu arah sementara sama Tony berlawanan maka resultan gayanya adalah Ani ditambah Adi dikurang T salah ya salah nulis Tony jadi Ani ditambah Adi dikurang Tony kita masukin angkanya F totalnya 200 yang ini Ani sama Adi kita cari min 150 min 150 pindah ruas jadi positif jadi plus maka Ani ditambah Adi adalah 350 sekarang kita tinggal cari yang mana penjumlahannya 350 100 tambah 200 300 bukan 120 tambah 130 250 bukan ya 150 ditambah 200 350 berarti 200 Newton tambah 250 450 berarti jawabannya yang berarti jawabannya yang C ya 150 Newton dan 200 Newton oke kita next ke nomor 9 perhatikan gambar rangkaian berikut jika satu baterai dilepas maka daya lampu menjadi oke jadi kalau satu lampu dilepas gitu ya satu baterai sorry satu baterainya dilepas daya lampunya menjadi berapa gitu kan oke kita cek dulu 18 watt ini berarti P awal ya daya awal kemudian V nya ini ada 3 baterai dirangkai secara seri maka kalau V dirangkai secara seri V nya adalah di total V1 tambah V2 tambah V3 tuh ya disini tidak diinformasikan V nya berapa maka boleh kita misalkan saja dia misalkan anggap aja satu 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 gitu ya yang penting gak dimisalin ya 0 maka V totalnya adalah 3 tuh gabungan dari 3 baterai kan kemudian dia bilang jika satu baterai dilepas berarti V nya berubah nih jadi tinggal 2 baterai maka V1 tambah V2 2 V ini untuk V yang kondisi akhir ini V kondisi awal ini kondisi akhir maka daya lampu ketika dilepas ini berapa kayak gitu ya nah ini kita bisa pakai rumus perbandingan ini jadi V awal per V awal dikuadratin sama dengan V akhir per V akhir dikuadratin tuh ya kita masukin V awalnya adalah 18 V awal 3 ya maka 3 kuadrat sama dengan V akhir yang ditanya V akhirnya 2 jadi 2 kuadrat maka V akhirnya adalah kali silang 18 dikali 4 taruh sini per 3 kuadrat 9 18 kali 4 per 9 adalah 8 jadi jawabannya yang C 8 watt ya oke next ke nomor 10 Farhan melakukan percobaan untuk mengetahui gaya angkat ke atas dan volume suatu tabung data percobaan sesuai dengan gambar oke ini data percobaannya ya tuh di udara begini rho nya masa jenis airnya 1000 gravitasi 10 kemudian benda ini dimasukkan ke dalam air ketika dimasukkan ke dalam air teman-teman lihat nih disini ada yang tumpah kan ini penuh banget nih airnya jadi pasti ada yang tumpah nah volume air yang tumpah ini besarnya sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air atau disebutnya volume benda tercelup ya jadi volume benda tercelupnya sama dengan volume air yang tumpah yaitu 0,5 liter nah 0,5 liter ini kita ubah dulu ke satuan internasionalnya volume yaitu meter ya kan liter sama aja desimeter kubik ubah ke meter kubik desimeter ke meter naik apa turun naik ya naik satu kali tapi dia pangkat tiga jadi dibaginya seribu bagi seribu hasilnya segini nah baru deh kita cari ya gaya angkat ke atasnya oke gaya angkat ke atas rumusnya adalah masa jenis kali gravitasi kali volume benda tercelup volume benda tercelupnya udah ada nih yang ini udah dirubah tinggal masukin masa jenis ada gravitasi ada tinggal masukin deh seribu kali sepuluh dikali 0,0005 berapa ini coret sama yang ini coret jadi tinggal 5 newton oke gampang ya oke teman-teman jadi jawabannya yang A udah langsung ketauannya gaya angkat ke atasnya adalah 5 newton oke ya teman-teman kita cukupkan sampai disini nanti kita lanjut lagi di part kedua mudah-mudahan teman-teman yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semakin bisa memahami bukan masalahnya yang terlalu besar mungkin kitalah yang merasa kecil saat bertemu masalah mohon maaf apabila ada kesalahan kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.